Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nobel bagian 1370 bagi yang baru bergabung selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe dululah agar mimin tambah semat lagi nih bikin videonya. Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan juga Raja Blis Laut yang melawan para master dari klan kegelapan. Kurang ajar klan kegelapan itu sangat berani, beraninya mereka mempermainkanku. Aku dan klan kegelapan akan bertarung sampai mati, kata orang kuat dari dunia bawah itu dia meraung sangat marah. Senior yakinlah bahwa masalah ini bukan hanya masalah senior saja, Tetapi masalah ini juga adalah masalah klan iblis kami. Kami telah bekerja sama dengan dunia bawah dan kami tentu saja tidak akan mengabaikan masalah ini, kata Lord of the Abyss. Lord of the Abyss juga nampak berkata dengan sangat marah. Melihat pernyataan dari Lord of the Abyss, orang kuat dari dunia bawah itu sepertinya tidak terlalu marah. Klan gelap ya, kalian klan iblis bersedia menarik garis yang jelas satu sama lain. Tanpa klan kegelapan bagaimana anda klan iblis akan menguasai alam semesta ini? Kata orang kuat di pusaran nyindan yang itu. Senior apa yang kamu katakan? Kemudian Lord of the Abyss berkata dengan bangga, Klan kegelapan berani menipu klan iblis saya seperti ini. Bagaimana klan iblis saya bisa berkontribusi pada prestasi klan kegelapan? Karena tanpa klan kegelapan, klan iblis saya tidak akan pernah ditindas oleh umat manusia. Lelur berkata bahwa meskipun klan kegelapan mengkhianati kita, namun rencana di sini harus tetap dilaksanakan. Bukankah klan kegelapan ingin memasuki alam semesta ini? Maka biarkan mereka masuk. Karena leluhur sudah mempunyai rencananya, kata Lord of the Abyss. Sudah mempersiapkan rencananya. Oh, orang kuat dari dunia bawah itu mencibir dan kemudian boom! Kekuatan khusus meresap langsung ke dalam tubuh Lord of the Abyss. Kekuatan ini mengandung kekuatan kegelapan. Tetapi kekuatan gelap dari klan gelap ini berbeda. Sebaliknya, baunya seperti kombinasi kekuatan gelap dan kekuatan iblis. Inilah aura gelap yang dirasakan Lord of the Abyss dari sangguan One Earth. Ini adalah... Orang kuat dari dunia bawah itu pun terkejut di saat merasakan kekuatan ini. Dan Lord of the Abyss pun kemudian mencibir. Ya, sebenarnya klan iblis saya sudah lama mengetahui bahwa klan kegelapan telah bekerja sama dengan klan iblis. Hanya untuk menggunakan klan iblis kita untuk menyerang alam semesta ini. Dan jika mereka melakukan ini, mengapa klan iblis saya tidak bisa melakukannya? Klan iblis saya akan mengambil keuntungan dari skema mereka. Kekuatan kegelapan tidak sepenuhnya terintegrasi. Tetapi lelur iblis abyss saya sudah memiliki saranannya sendiri. Jika klan kegelapan benar-benar berani memasuki dunia iblis saya, tidak apa-apa jika mereka mematuhi perintah klan iblis saya. Namun jika mereka berani memberontak, maka klan iblis saya pasti akan menggunakan mereka sebagai makanan. Sehingga mereka tidak akan pernah berani kembali lagi. Kata Lord of the Abyss, dia berkata dengan begitu mendominasi dan juga dengan penuh energi. Oh tidak heran, kata orang kuat dari dunia bawah itu dia mencibir. Kalian klan iblis sudah tahu bahwa klan kegelapan memanfaatkan kalian klan iblis. Dan kalian masih berani terus berencana menggunakan gerbang kehidupan dan kematian ini untuk melemahkan dunia iblismu. Sehingga kekuatan klan gelap dan perpaduan dunia iblis dan hukum surugawi mengubah dunia iblis ini menjadi, oh ternyata seperti itu. Ternyata ide ini berfungsi sebagai batu loncatan menuju. Alam gelap memungkinkan orang-orang kuat di ranah transenden dari klan kegelapan untuk turun ke alam semesta ini. Oh lelur iblis abis, rencanamu sangat luar biasa. Kata orang kuat dari dunia bawah itu dia mencibir. Di kejauhan di kolam gelap, nampak kincen tiba-tiba terkejut, matanya tiba-tiba melebar dan badai melojak di dalam hatinya. Rencana klan iblis ternyata adalah ini. Dalam sekejap, kincen berkeringat dingin dan jantungnya bergetar hebat. Tidak heran dia merasa ada yang tidak beres dengan kumpulan sumber gelap ini. Gerbang kehidupan dan kematian itu terus menerus merampas jiwa dan asal usul iblis yang jatuh. Ini adalah persaingan memperebutkan kekuasaan dunia iblis. Jika iblis ingin menjadi kuat, maka mereka harus memperkuat dunia iblis. Ini tidak konsisten sama sekali. Tetapi sekarang itu masuk akal. Namun kincen saat ini tiba-tiba terbangun dan kincen langsung memahami tujuan dari klan iblis itu. Mereka menggunakan gerbang kehidupan dan kematian di dunia bawah untuk merebut kekuatan orang-orang kuat yang jatuh dunia iblis. Dan itu akan melemahkan kekuatan surga di dunia iblis. Dan setelah jalan surgawi dari dunia iblis melemah, maka itu akan memberikan klan kegelapan kesempatan untuk menggunakan kekuatan kegelapan untuk mengasimilasi dunia iblis. Dan setelah itu berhasil, dunia iblis akan berubah menjadi dunia gelap dan akan kehilangan penindasan aslinya terhadap dunia iblis. Dan pada saat itu, semua orang kuat dan berkuasa dari klan kegelapan bisa datang. Dan begitu ahli di ranah Transcendent Munshul, maka konfrontasi antara klan manusia dan klan iblis mungkin akan segera berakhir. Karena umat manusia saat ini tidak memiliki seorang ahli Transcendent yang kuat dan tidak mungkin untuk bisa menahan dari serangan aliansi antara ranah Datasmen dari klan gelap dan juga ranah Datasmen dari klan iblis. Maka umat manusia pasti akan kalah dan alam semesta pasti akan runtuh dan itu pasti akan menjadi milik lawan. Semakin kinchen memikirkan ini, semakin kinchen menjadi ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Lelur iblis abis itu begitu kejam dan untuk mengalahkan umat manusia, dia tidak akan ragu menggunakan cara apapun. Namun pasti ada alasan lain mengapa lelur iblis abis berani melakukan ini. Karena begitu dunia iblis berubah menjadi dunia gelap dan memungkinkan orang-orang kuat dari klan kegelapan turun, maka semua kelebihan klan iblis akan hilang. Bagaimana lelur iblis abis memastikan bahwa dia masih dapat mempertahankan kendali yang cukup di depan klan kegelapan? Kinchen yakin pasti ada rencana lain dan rahasia tersembunyi di dalamnya. Lelur iblis abis ini memang kejam dan dia benar-benar bisa memikirkan cara seperti itu. Kata kinchen dia menarik napas dalam-dalam dan napasnya dingin. Untungnya kinchen telah mengetahui itu, kalau tidak maka itu akan merepotkan dan pada saat ini mata kinchen dingin. Tidak peduli apa, berita ini harus segera disampaikan kepada Xiaoyang Supreme, sehingga umat manusia dapat bersiap terlebih dahulu. Karena jika tidak setelah konspirasi lelur iblis abis selesai, maka alam semesta akan berakhir dan sangat sulit untuk bisa menghentikan pihak lain. Sementara saat ini di samping kinchen, Molly dan iblis api merah memandang kinchen dengan tercengang. Apakah ini? Ini tujuan kinchen menipu pihak lain yaitu untuk mengetahui rencana pihak lain. Setelah beberapa provokasi orang kuat dari dunia bawah itu mengungkapkan konspirasi dirinya dengan klan iblis ini terlalu naib bukan? Apakah orang kuat dari dunia bawah itu tidak tahu bahwa dua orang di depannya sekarang itu adalah anak buah kinchen. Mereka berdua pun hanya bisa terdiam. Namun ketika mereka berdua menempatkan diri mereka pada posisi orang kuat di dunia bawah, mau tidak mau mereka berdua tiba-tiba menyadarinya. Tidak heran pihak lain akan percaya kepada Lord of the Abyss dan Raja Iblis Wanling karena salah satunya adalah pemimpin klan iblis abyss yang merupakan rasa iblis tertinggi dan yang lainnya adalah Raja Iblis Laut yang merupakan penjaga dari lautan iblis kekacauan yang selama ini melindungi keberadaan dunia bawah. Dan orang kuat di dunia bawah itu hanya bisa mengandalkan beberapa nafas yang dia rasakan untuk menilai identitas orang-orang di luar. Dan oleh karena itu, siapa yang akan meragukannya? Jika mereka berada di sisi lain, mereka berdua juga mungkin akan tertipu oleh kinchen ini bukan? Iblis kin ini, kata Molly dia pun segera melirik kinchen dengan mata yang berbinar. Orang ini terlalu mesum. Sementara saat ini Lord of the Abyss dan Raja Iblis Wanling masih mencari beberapa informasi karena identitas Lord of the Abyss pihak lain tidak akan memiliki keraguan. Namun pada saat ini tiba-tiba boom, hembusan api tingkat Supreme yang mengerikan tiba-tiba menyapu, menyebabkan seluruh pulau Dewa Iblis bergunca dengan hebat. Ekspresi Molly yang merasakannya pun seketika berubah dan dia buru-buru berkata kepada kinchen. Kinchen, tidak, ahli Supreme kelan iblis lainnya telah tiba. Saya khawatir, lelur iblis luo mungkin tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Kata Molly, pada saat ini, iblis api Supreme telah tiba di dunia luar ketika dia melihat lelur iblis luo bertarung melawan Raja Iblis Hitam. Dia segera menurutkan kening, Raja Iblis Hitam, apa yang terjadi? Di mana Raja Iblis Laut? Kata api iblis Supreme. Api iblis Supreme, saya tidak tahu di mana Raja Iblis Laut berada. Dan ketika saya tiba, saya hanya melihat orang ini. Sepertinya orang ini mencoba memblokirku. Saya curiga pasti ada orang lainnya di Pulau Raja Iblis Kacauan ini. Mengapa Anda tidak segera menekan orang ini dan mencari tahu apa yang terjadi? Karena jika tidak, ketika lelur tiba, akankah Anda dapat menjelaskannya kepada lelur? Kata Raja Iblis Hitam. Pada saat ini, tubuh api iblis Supreme menjulang tinggi, tingginya meliharaan kaki. Dengan suara ledakan nyala api meletus dari sekujuru tubuhnya. Seluruh lautan Dewa Iblis Kacauan pun menguap dan naik. Dan uap air yang tak terhitung jumlahnya itu naik ke langit. Ha ha ha, Raja Iblis Hitam, aku disini untuk membantumu. Kamu terlalu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menjatuhkan orang ini untuk waktu yang lama. Lihat bagaimana aku menjatuhkan orang ini. Kata Iblis Api Supreme, dia mengangkat tangannya. Dan seketika kekuatan magma yang tak terbatas tiba-tiba berguling. Dan cambuk kelapa muncul antara langit dan bumi. Setiap cambuk kelapa memiliki panjang ratusan juta kaki. Dan itu dengan cepat melilit leluhur Iblis Luwo. Kurang ajar. Leluhur Iblis Luwo berteriak dengan sangat marah. Dan segera telapak tangannya yang besar melesat seperti gunung. Dengan suara berdentang, dia dengan cepat bertabrakan dengan cambuk panjang api magma. Tiba-tiba gas lapai yang tak berujung dan menakutkan langsung diledakan oleh energi Iblis. Dari leluhur Iblis Luwo. Dewa Iblis Kacauan itu adalah Dewa Iblis Kacauan yang lahir ketika dunia terbuka. Esensinya murni dan kekuatannya menakutkan secara alami jauh melebihi beberapa Supreme biasa. Heh, kamu benar-benar berhasil menembus serangan api magmaku. Hahaha, ini agak menarik. Tetapi seranganku tidak sesederhana itu. Kata api Iblis Supreme, dia mencibir dan boom, cambuk panjang yang digerakkan oleh kekuatan lapak tiba-tiba dengan cepat mengepung leluhur Iblis Luwo. Dengan suara gemerincing, cambuk itu melonjak seperti rantai menyegel dunia ini. Ketika cambuk panjang yang tak terhitung jumlahnya itu berkumpul, dalam sekejap leluhur Iblis Luwo merasa seluruh tubuhnya langsung terjerumus ke dalam dunia api. Dunia api yang bergulir seperti ujung dunia memenjarakan tubuhnya. Serangan domain api, kata Leluhur Iblis Luwo dia mendengus, rusak, duar. Leluhur Iblis Luwo mengambil tindakan dan tiba-tiba nyala api meledak pada cambuk panjang api yang meleleh itu. Tetapi mereka memperhatikan tubuh cambuk seperti kristal merah dan gelombang aneh melonjak pada kristal tersebut. Kekuatan rolnya dan hukum dapat dengan mudah, ditingkatkan dan itu tidak bisa meledak. Harta karun tertinggi, kata Leluhur Iblis Luwo. Akhirnya saat ini Leluhur Iblis Luwo merasa bahwa dirinya adalah masalah. Dia belum pernah memulihkan basis kultipasinya jika dia harus berurusan dengan ahli supreme seperti ini. Dia masih bisa bertarung, namun ketika dia menghadapi dua ahli supreme secara sekaligus maka itu akan langsung menjadi sulit. Sekarang api Iblis Supreme itu benar-benar memiliki harta karun tertinggi. Dan Leluhur Iblis Luwo langsung jatuh ke dalamnya. Tubuh Iblis kekacauan, mengaum. Segera tubuh Leluhur Iblis Luwo tiba-tiba menjadi besar dan tubuh hukum langsung berubah menjadi keberadaan yang mencapai langit. Membuka cambuk api magma yang tak terhitung jumlahnya dan memegangnya dengan kuat. Diblokir lagi. Kata api Iblis Supreme, dia menatap Raja Iblis Hitam di sampingnya dan lalu berteriak. Serahkan padaku sangkar makam hitam. Energi Supreme yang menakutkan menyapu dari tubuh Raja Iblis Hitam itu menyebabkan dunia iblis dan surga bergemuruh dan dengan cepat menutupi. Leluhur Iblis Luwo ini untuk bergabung dengan api Iblis Supreme dan menjebak Leluhur Iblis Luwo. Moli, apakah kamu baik-baik saja? Katakan pada anak itu bahwa aku tidak bisa bertahan lagi. Jika aku bisa menahan paling banyak 10 napas lagi, aku harus pergi. Leluhur Iblis abis itu akan segera tiba. Kata Leluhur Iblis Luwo, dia dengan cemas menyampaikan pesan kepada Moli. Perasaan krisis yang kuat muncul dalam jiwa Leluhur Iblis Luwo. Yang berarti jika dia tidak pergi, kemungkinan besar hidupnya akan dalam bahaya. Dua ahli Supreme Iblis di depannya saja itu tidak bisa memberinya perasaan krisis yang begitu kuat. Ini berarti orang kuat yang lebih menakutkan akan segera datang. Kincen, Leluhur Iblis Luwo tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kata Moli, dia berkata dengan cemas di kolam asal gelap kepada Kincen. Pelipisnya tiba-tiba berdebar kencang, jantungnya juga berdebar kencang dan dia merasakan krisis besar akan datang. Sepertinya kita hanya bisa pergi dari sini sekarang, kata Kincen, dia menarik napas dalam-dalam. Karena Kincen juga sudah dapat merasakan bahwa Leluhur Iblis abis mungkin akan segera datang. Kincen segera melihat ke arah dunia bawah yang gelap dan lalu berkata melalui pesan transmisi suara. Mo'ye, Wanling, cepat kita harus pergi dari sini, kata Kincen. Yah, baik Tuan. Kata Lodok Dabis dan Raja Bis Wanling. Mereka berdua pun seketika mengengguk dan lalu mereka berkata kepada orang kuat di dunia bawah. Tuan, kita berada dalam masalah lagi. Saya akan segera pergi, kata Lodok Dabis. Pada saat ini mendengar itu orang kuat dari dunia bawah yang gelap itu juga segera merasakan pengaruh besar di dunia luar. Dan dia juga merasakan napas api yang menakutkan datang. Dan lalu, orang kuat dari dunia bawah itu berkata, Apa yang terjadi lagi? Kemudian Lodok Dabis menjawab dengan sungguh-sungguh. Sepertinya ada beberapa orang kuat dari klan kegelapan yang bersembunyi di sini. Dan ingin menghancurkan formasi sumber tertinggi dari leutan di webis kekacauan. Formasi ini adalah kunci untuk mendapatkan nutrisi untuk kita senior. Kami harus segera keluar untuk menghentikan lawan dan mengambil keputusan. Dan jangan biarkan pihak lain menghancurkan tempat senior. Mendengar itu, orang kuat dari pusaran indan yang itu pun kembali berkata, Klan kegelapan benar-benar terkutuk. Mereka masih ingin mengincarku saat ini. Pusaran indan yang itu berguncang dan pria kuat dari dunia bawah itu sangat marah. Ada nada dingin dalam suaranya dan dia berkata dalam suara yang sangat dalam, Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Selama Anda menjaga gerbang reinkarnasi hidup dan mati, Maka, klon saya dapat turun dan membunuh musuh yang datang untuk Anda. Mendengar itu, Lodop Davies pun dengan cepat berkata, Tidak Tuan, pintu menuju reinkarnasi hidup dan mati ini sangatlah penting. Yang mulia telah mengalaminya beberapa kerusakan sebelumnya. Yang mulia tidak boleh menyanyiakan kekuatan Anda untuk memadatkan klon lagi saat ini, Agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi Anda. Kata Lodop Davies. Kemudian Raji Bliswanling juga menambahkan, Ya, Senior, dan situasinya tidak diketahui sekarang. Lelor Iblis Abies sedang dalam perjalanan ke sini. Pihak lain mengetahui hal ini dan berani untuk terus mengambil tindakan. Saya curiga klan kegelapan ini masih memiliki konspirasi lainnya. Dan saya khawatir jika Senior mengirim klon itu mungkin, Kita hanya akan terjebak dalam konspirasi lawan. Jadi Tuan, Anda tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Serahkan masalah ini kepada kami. Bahkan jika kami harus mempertaruhkan nyawa kami, Dan membayar harganya dengan nyawa kami, Kami tidak akan pernah membiarkan pihak lain menghancurkan tanah. Gelapmu lagi, Tuan. Kata Lodopi Abies dan Raji Bliswanling, Mereka berkata dengan dipenuhi kemarahan dan juga berapi-api. Ketika orang kuat dari dunia bawah itu mendengar ini, Dia tidak bisa menandiri untuk tidak terharu. Dia merasa Tianyi Wan Supreme dan Raji Blis Laut ini terlalu baik kepadanya. Oh, dirinya pun menghela nafas dalam. Baiklah, tidak apa-apa. Memang dirinya pernah terluka sebelumnya jika klonnya diturunkan lagi secara paksa padanya sekarang. Dan begitu klon tersebut dihancurkan, Maka kerugiannya baginya akan lebih besar. Kalau begitu, kalian berdua harus berhati-hati. Aku sudah mencatat masalah ini. Klan kegelapan. Oke, kita akan lihat nanti. Kata orang kuat dari dunia bawah itu, Pada titik ini aura kematiannya menjadi lebih kuat. Orang kuat dari dunia bawah itu memandang Lodopi Abies lagi di seberang pusaran Indan Yang Dan lalu berkata dengan suara yang dalam. Anda, Beritahu Lodopi Abies bahwa Anda harus menjaga kekuatan iblis tetap stabil. Biarkan lebih banyak kekuatan hidup dan mati memasuki pusaran Indan Yang ini. Karena dengan cara ini, Saya dapat membangun gerbang reinkarnasi ini lebih cepat. Dan lalu bersaing dengan surga iblis untuk mendapatkan kekuatan asli. Dan akhirnya sepenuhnya menekan surga iblis dan turun ke dunia ini. Itu adalah prioritas utama. Kata orang kuat dari dunia bawah itu. Mendengar itu Lodopi Abies pun buru-buru berkata, Ya jangan khawatir Tuhan, saya akan memberitahu hal ini kepada lelur iblis abies. Namun, klan kegelapan di luar terlalu kuat. Kita akan keluar untuk menemui musuh sekarang. Hidup atau mati? Tidak, pasti. Saya tidak tahu apakah saya akan bertemu Anda lagi di masa depan atau tidak. Kata Lodopi Abies. Pada saat ini Raja Biswanling juga menghelah nafas dalam. Yah, kita semua terluka parah sekarang menghadapi klan kegelapan itu. Baiklah, jika suatu hari kita bisa bertemu lagi dengan Anda Tuhan. Ku harap Anda bisa memberikan bimbingan kepada junior ini. Yang dapat dianggap sebagai generasi ketiga dari junior. Itu pun jika junior masih beruntung bisa hidup. Kata Raja Biswanling. Lodopi Abies dan Raja Biswanling keduanya berbicara seolah-olah dengan sangat pesimis seolah-olah mereka akan berpisah. Mendengar itu orang kuat dari dunia bawah pun ragu-ragu sejenak dan lalu berkata, Kamu tidak perlu terlalu pesimis. Kalian bekerja untukku dan aku tidak akan membiarkan kalian mengambil resiko kematian. Dengan cara ini, aku punya dua senjata di sini. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Dan senjata itu juga berisi pendekatanku terhadap kekuatan kematian. Aku percaya bahwa beberapa wawasan saya serta beberapa kekuatan dunia bawah saya akan membantu Anda berdua dan akan membuat Anda lebih kuat dari lawan Anda. Kata orang kuat dari dunia bawah itu. Selamat menikmati. Terima kasih.